Nomor 04-MKMK, Garis Miring L, Garis Miring 03, Garis Miring 2024 Demi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku Hakim Konstitusi berdasarkan Ketuhanan Yang Mahasa, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau Majelis Kehormatan yang dibentuk berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi No. 1 tahun 2024 tentang pembentukan dan keanggotaan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi bertanggal 2 Januari 2024 telah memeriksa, mengadili, dan memutus laporan dugaan pelanggaran kodetik dan perilaku Hakim Konstitusi dengan uraian sebagai berikut 1. Identitas pelapor 1. Perorangan yang tergabung dalam sahabat konstitusi amikus konstituere nama Andi Rahadian pekerjaan, pemberakarsa, dan mitra pendiri co-founder alamat Jalan Guntur 15 Setiap Budi Jakarta Selatan selanjutnya disebut pelapor 2. Identitas terlapor nama Saldi Isra tempat tanggal lahir Solok 20 Agustus 1968 Jabatan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi alamat Gedung Mahkamah Konstitusi Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110 selanjutnya disebut Hakim Terlapor Majelis Kehormatan telah membaca laporan pelapor mendengar keterangan pelapor memeriksa bukti-bukti pelapor dan Hakim Terlapor mendengarkan keterangan atau pembelaan Hakim Terlapor duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan 5. Pertimbangan Hukum dan Etika 5.1 Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok laporan Majelis Kehormatan terlebih dahulu akan menguraikan mengenai kewenangan Majelis Kehormatan dan kedudukan hukum pelapor sebagai berikut kewenangan Majelis Kehormatan menimbang bahwa sebelum Majelis Kehormatan mempertimbangkan mengenai dugaan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi Majelis Kehormatan perlu untuk terlebih dahulu menguraikan mengenai ruang lingkup kewenangan yang dimiliki dalam kaitannya dengan laporan aku Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang No. 24 Tahun 2023 maaf, Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi selanjutnya sebut dengan Undang-Undang No. 7 Tahun 2020 Pasal 27A Ayat 2 menyatakan untuk menegakkan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi dibuntuk Majelis Kehormatan Konstitusi kemudian Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 khususnya khususnya pada Pasal 4 4 Ayat 1 dan Ayat 2 menyatakan pengawasan Hakim Konstitusi pengawasan Hakim Konstitusi dilakukan oleh Majelis Kehormatan Hakim Konstitusi pengawasan sebagaimana dimaksud pada Satu diatur dengan Undang-Undang susunan sistematika keberadaan ketentuan aku berada pada Bab 6 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 bagian terdiri dari 6 pasal Pasal 39 sampai dengan Pasal 4 hanya ada satu pasal pada bagian sebut yang mengatur mengenai pengawasan terhadap Hakim Konstitusi yaitu Pasal 44 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 sementara selebihnya adalah pengaturan mengenai pengawasan di lingkungan Mahkamah Agung hal ini menunjukkan bahwa pengawasan terhadap Hakim Konstitusi hanya dapat dilakukan oleh sebuah lembaga yaitu Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi diatur dalam Undang-Undang No. 7 2020 sementara itu definisi mengenai Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan dari Undang-Undang No. 44 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Undang-Undang No. 8 2011 Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap Hakim Konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi Dengan demikian, fungsi pengawasan terhadap Hakim Konstitusi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 48 tahun 2009 diuraikan pada Undang-Undang No. 8 2011 dan Undang-Undang No. 7 2020 serta PMK No. 1 Tahun 2003 berupa kegiatan pemantauan, pemeriksaan, dan pemberian rekomendasi mengenai bentuk tindakan yang harus dilakukan terhadap Hakim Konstitusi yang dilakukan atau yang melakukan pelanggaran kode etik Majelis Kehormatan dalam menjalankan kewenangannya berdasarkan pada dua hal yaitu laporan dan atau temuan FID Pasal 11 PMK 1 2023 Yang disebut laporan adalah surat laporan dugaan yang dilakukan oleh pelapor kepada Majelis Kehormatan mengenai dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang dilakukan oleh Hakim Terlapor FID Pasal 12 S1 PMK 1 2023 Sementara yang disebut temuan adalah dugaan adanya pelanggaran terhadap ketentuan kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi yang diperoleh melalui pemberitaan media masa baik cetak maupun elektronik dan atau masyarakat luas FID Pasal 13 S1 PMK 1 2023 Menimbang bahwa laporan aku adalah laporan tentang dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku yang dilakukan oleh Hakim Terlapor dan setelah Majelis Kehormatan membaca secara seksama laporan aku sebagaimana diuraikan pada bagian duk perkara dalam pesan ini Majelis Kehormatan berkesimpulan bahwa Majelis Kehormatan berwenang untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Terlapor sebagaimana diuraikan dalam laporan aku Kedudukan Hukum Terpelapor 5.3 Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angkat 8 Juntuh Pasal 15 S1 PMK 1 2023 yang dapat mengajukan laporan adalah perseorangan kelompok orang, lembaga, dan atau organisasi yang mempunyai kepentingan langsung dengan substansi yang dilaporkan Majelis Kehormatan berpendapat bahwa kepentingan langsung dimaksud dalam Pasal 1 Angkat 8 Juntuh Pasal 15 S1 PMK 1 2023 adalah kepentingan yang langsung terganggu dan atau tercederai oleh pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi yang diduga dilakukan oleh Hakim Konstitusi Kepentingan dimaksud adalah kepentingan yang untuk menjaga atau memelihara kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya secara efektif Kepentingan demikian ada atau dimiliki oleh setiap pihak yang dalam kehidupan ketatan negaraan terpengaruh oleh pelaksanaan kewenangan-kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi antara lain warga negara Indonesia baik perseorangan maupun kelompok lembaga atau organisasi bahwa pelapor dalam registrasi nomor 04 garis miring MKMK, garis miring L, garis miring 03, garis miring 2024 merupakan perorangan warga negara Indonesia yang tergabung dalam sahabat konstitusi amicus konstitusi tuere dan berprofesi sebagai avokat oleh karena itu pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan aku 5.4 menimbang bahwa oleh karena majlis kormatan berwenang untuk memeriksa dan mutus laporan aku dan pelapor memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan laporan selanjutnya majlis kormatan akan mempertimbangkan pokok laporan pelapor pertimbangan majlis kormatan dalam pokok laporan 5.5 menimbang bahwa setelah memeriksa secara seksama laporan dan keterangan pelapor serta alat bukti sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara terdapat dua hal yang oleh majlis kormatan dipandang relevan untuk dipertimbangkan yaitu 1. apakah benar terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor dalam penyampaian pendapat berbeda di senting opinion pada perkara nomor 90-PUU-221-2023 dan 2. apakah benar terdapat afiliasi hakim terlapor pada salah satu partai politik serta pemilu PDI Perjuangan sehingga diduga merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor 5.6 menimbang bahwa sebelum majlis kormatan mempertimbangkan lebih lanjut berkenaan dengan dalil-dalil pelapor penting bagi majlis kormatan untuk mempertimbangkan sebagai berikut 5.6.1 bahwa oleh karena pentingnya keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsah utama sebagaimana halnya dengan kode etik dan perilaku hakim pada umumnya yang berlaku secara universal maka sebelum mempertimbangkan kedua hal sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.5 di atas majlis kormatan memadang perlu untuk menjelaskan relevansi bahkan keniscayaan dari keberadaannya dalam kaitan dengan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi 5.6.2 bahwa keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsah utama tidak dapat dilepaskan bahkan merupakan syarat yang tidak dapat ditiadakan kondisio sine qua non dari amanat yang sekaligus merupakan kebutuhan konstitusional untuk menghadirkan sosok-sosok pengemban jabatan hakim konstitusi yang dalam dirinya dipersyaratkan harus melekat integritas kepribadian yang jujur, tidak tercelah negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan serta tidak merangkap sebagai pejabat negara sebagaimana secara eksplisit disuratkan dalam pasal 24C ayat 5 UUD 1945 dengan amanat dan sekaligus kebutuhan konstitusional sebagaimana diamanatkan oleh pasal 24C ayat 5 UUD 1945 tersebut maka dalam diri seorang hakim konstitusi yang dituntut oleh konstitusi atau undang-undang dasar 1945 bukanlah semata-mata kepakarannya dalam bidang konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga kepribadian, sikap, dan perilaku etis dalam pengemban jabatan yang dipercayakan kepadanya dalam konteks itu pula seharusnya titik tolak pemahaman diletakkan dalam menjawab pertanyaan mengapa seleksi terhadap hakim konstitusi dilakukan dengan melibatkan tiga organ konstitusi yaitu DPR, Presiden, dan Mahkamah Agung yang dalam gagasan negara modern merepresentasikan pemegang tiga kekuasaan utama dalam negara 5.6.3 bahwa beratnya persyaratan dilekatkan pada sosok pengemban jabatan hakim konstitusi sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 di atas secara rasional merupakan tuntutan kebutuhan yang tak terhindarkan karena hakim konstitusi adalah pilar utama sekaligus ruh Mahkamah Konstitusi sementara Mahkamah Konstitusi tidak lain adalah pengawal konstitusi dan sekaligus penafsir konstitusi yang penafsirannya dalam kurung dituangkan atau tercemin dalam putusan-putusannya mengikat seluruh warga negara dan penyelenggara negara sebagai pengawal dan penafsir konstitusi Undang-Undang Rasa 1945 Mahkamah Konstitusi diberi keundangan besar untuk mengadili dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar memutus pembuaran partai politik serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum Pasal 24C Ayat 1 UD 1945 Selain itu Mahkamah Konstitusi juga diwajibkan memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar Pasal 24C Ayat 2 UD 1945 Fungsi mengawal dan menafsirkan konstitusi itu hanya akan berjalan dengan baik manakala Mahkamah Konstitusi mendapatkan kepercayaan penuh rakyat sementara itu kepercayaan penuh rakyat hanya akan didapat manakala sosok-sosok yang memegang jabatan hakim konstitusi bukan hanya benar-benar mumpuni dalam penguasaan konstitusi dan ketatanegaraan melainkan juga benar-benar sikap dan perilakunya menunjukkan ketatan terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau Sabta Karsa Utama bukan hanya tak kalah memeriksa dan memutus perkara melainkan juga dalam kehidupan sehari-harinya di tengah-tengah masyarakat 5.6.4 bahwa mengingat penting dan mendasarnya makna keberadaan kode etik dan perdoman perilaku hakim konstitusi atau Sabta Karsa Utama sebagai beri uraikan dalam pertimbangan pada subparagraf 5.6.2 dan 5.6.3 di atas tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau Sabta Karsa Utama secara esensial adalah ibarat konstitusi etik bagi hakim konstitusi sebagai konstitusi etik sebagaimana layaknya konstitusi ia memiliki kedudukan mendasar dan fundamental bagi hakim konstitusi bukan sekedar pajangan formalitas yang nir makna dan esensi karena itu Sabta Karsa Utama harus benar-benar menginternal atau mendara daging ke dalam kepribadian setiap hakim konstitusi sebab tanpa internalisasi demikian dapat dipastikan hakim konstitusi tidak akan berhasil meraih kepercayaan dan dukungan masyarakat yang merupakan kebutuhan mutlak bagi pentahatan dan efektivitas putusan-putusan mahkamah konstitusi manakala kepercayaan dan dukungan masyarakat tidak berhasil diraih secara esensial hakim konstitusi sesungguhnya telah gagal memerankan dirinya sebagai pilar utama dan ruh mahkamah konstitusi apabila kegagalan demikian berlanjut tanpa ada upaya serius untuk menanggulanginya diantaranya terutama namun bukan satu-satunya melainkan tindakan pendegakan etik dan perilaku oleh lembaga atau perangkat yang dibiruwenang untuk itu sebagaimana yang saat ini berada di tangan majelis kehormatan menurut penalaran yang wajar fungsi mahkamah konstitusi sebagai pengawal dan penafsir konstitusi tidak akan berjalan sebagaimana yang diharapkan oleh logika desain ketatanegaraan menurut undang-undang dasar 1945 5.7 menimbang bahwa setelah mempertimbangkan substansi mendasar berkenaan dengan keberadaan kode etik dan perilaku hakim konstitusi serta kerescayaan kehadiran majelis kehormatan dalam konteks itu sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.6 di atas selanjutnya majelis kehormatan akan mempertimbangkan kedua hal yang diduga mengandung isu pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana diuraikan pada paragraf 5.5 5.8 menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pelapor yang pada pokoknya mendalilkan terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor dalam penyampaian pendapat berbeda dissenting opinion pada perkara nomor 90 garing PUU 221 garing 2023 majelis kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut 5.8 titik 1 bahwa isu hukum dari pelapor dari laporan pelapor berkenaan dengan pendapat hukum atau dissenting opinion hakim terlapor dalam putusan nomor 90 garing PUU garing 221 garing 2023 yang diduga melanggar kode etik dan perilaku hakim konstitusi persoalan dimaksud telah cukup dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum majelis kehormatan nomor 3 garing MKMK garing L garing 11 garing 2023 paragraf 7 titik 16 titik 1 sebagai berikut dianggap dibacakan berdasarkan pada temuan fakta dan hukum sebagaimana diuraikan diatas menurut majelis kehormatan hakim terlapor saldi irsah tidak dilakai dikatakan melanggar kode etik yang disebabkan materi muatan terpendapat berbeda atau dissenting opinion dalam putusan nomor 90 garing PUU trip 221 garing 2023 meskipun ada ruang pada bagian awal pembukaan pendapat berbeda atau dissenting opinion yang mengungkap sisi emosional seorang hakim namun hal itu tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran kode etik sebab sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum diatas bagian pendapat berbeda dissenting opinion hakim konstitusi merupakan satu kesatuan yang utuh yang tak dapat dipisahkan dari putusan nomor 90 garing PUU 2021 garing 2023 oleh karena itu terhadap pendapat berbeda atau dissenting opinion berlaku azas res judicat pro peritabe habetur artinya putusan hakim harus dianggap benar terlebih jika dicermati dalam dokumen pendapat berbeda hakim terlapor saldi isra pada pokoknya terdapat dua isu yang dibahas yakni terkait dengan isu pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan hukum acara dan isu substansi perkara itu sendiri memang seyokianya pendapat berbeda membahas kontra argumentasi hukum dan substansi perkara yang termuat pada bagian pertimbangan hukum putusan sehingga terlihat jelas perbedaan ide gagasan dipersoalkan namun jika hakim ingin membahas dari sudut pandang berbeda yang tidak terkait dengan pokok perkara seperti membahas dari perspektif prosedural yang berkaitan hukum acara hal itu pun tidak bermasalah sebab pada hakikatnya pendapat berbeda atau dissenting opinion seorang hakim merupakan wujud independensi persoalan personal dan bagian dari kemerdekaan kekuasaan kehakiman dengan demikian dalil para pelapor terkait isu ini tidak beralasan menurut hukum dan harus dikesampingkan 5.8.2 bahwa dengan demikian pertimbangan hukum dan etika berkaitan dengan isu pendapat berbeda atau dissenting opinion hakim terlapor dalam putusan menjelis kehormatan nomor 3 garing MKMK garing L garing 11 garing 2023 paragraf 7.16 mutatis mutandis berlaku pula dalam putusan menjelis kehormatan akwo yang dengan demikian berarti telah ternyata bahwa pendapat berbeda atau dissenting opinion yang disampaikan oleh hakim terlapor dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 garing PUU strip 221 garing 2023 bukanlah merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana didalilkan oleh pelapor 5.9 menimbang bahwa berkenaan dengan dalil pelapor yang pada pokoknya menyatakan terdapat afiliasi hakim terlapor pada salah satu partai politik peserta pengilu dalam kurung PDI perjuangan sehingga diduga merupakan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi yang dilakukan oleh hakim terlapor Majelis Kehormatan mempertimbangkan sebagai berikut 5.9 1 setelah Majelis Kehormatan membaca dan memeriksa secara seksama permohonan pelapor beserta bukti-bukti yang diajukan oleh pelapor Majelis Kehormatan menilai bahwa dalil pelapor tersebut tidaklah memiliki dasar yang kuat karena dalil pelapor hanya didasarkan pemberitaan media online yang memberitakan kemungkinan hakim terlapor sebagai calon wakil presiden mendampingi calon presiden Ganjar Pranowo dalam hal ini pelapor hanya mengutip pemberitaan yang memuat pernyataan ketua DPD DPP PDI Perjuangan Provinsi Sumatera Barat yang menyebut hakim terlapor sebagai salah satu putra daerah yang patut dipertimbangkan Fidemedia Media Online News.com Pemilu Garisming ID Garisming Puan Saldi Isra hingga Menteri-Menteri Basuki didorong PDIP sumber jadi Wapares Di luar bukti pemberitaan media online tersebut pelapor sama sekali tidak menyertakan bukti lain untuk lebih menguatkan dalilnya Terlebih hakim terlapor dalam keterangannya yang disampaikan dalam persidangan Majelis Kehormatan membantah adanya komunikasi atau kesepakatan dengan PDI Perjuangan terkait wacana pencalonannya sebagai calon wakil presiden hakim terlapor menegaskan bahwa tidak pernah ada pertemuan atau pembicaraan yang membahas hal tersebut hakim terlapor menegaskan bahwa selama menjadi hakim konstitusi dirinya berusaha untuk menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan penafsiran atau dugaan bahwa hakim terlapor mengejar popularitas hal sebut diantaranya dicontohkan oleh penolakan hakim terlapor yang dinominasikan sebagai penerima penghargaan tokoh Minang Nasional Pendegak Konstitusi Berintegritas dalam acara peringatan hari ulang tahun ke-17 Padang TV 5.9.2 bahwa dengan demikian dalil-dalil yang diajukan oleh pelapor tidak cukup kuat untuk membuktikan afiliasi hakim terlapor dengan PDI perjuangan terkait isu pencalonan hakim terlapor sebagai wakil presiden selain itu selain itu keterangan darah hakim terlapor yang membantah dalil pelapor tersebut menjadi pertimbangan penting dan menilai kebenaran dalil pelapor akwo sehingga Majelis Kehormatan tidak menemukan cukup bukti untuk menyatakan adanya pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sebagaimana yang didalilkan oleh pelapor 5.10 menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum dan etika diatas telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi atau sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana dilalilkan oleh pelapor dengan demikian hakim terlapor tidak terbukti melanggar sabta karsa utama 5.11 menimbang terhadap hal-hal lain dan selebihnya terutama dalil-dalil yang secara implisit meminta majelis kehormatan mengoreksi putusan-putusan majelis kehormatan sebelumnya sehingga majelis kehormatan saat ini seakan-akan diminta untuk menjadi majelis kehormatan makamah konstitusi banding terhadap putusan majelis kehormatan tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena selain tidak ada relevansinya majelis kehormatan saat ini tidak memiliki kewenangan demikian kesimpulan menimbang bahwa berdasarkan uraian duduk perkara fakta-fakta yang terungkat dalam rapat dan sidang pemeriksaan serta pertimbangan hukum dan etika diatas dapat disimpulkan bahwa telah ternyata tidak terdapat pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi inkasu prinsip integritas prinsip kesestaraan serta prinsip kesopanan dan kepatasan dalam sabta karsa utama yang dilakukan oleh hakim terlapor sebagaimana didalilkan oleh pelapor amar putusan mengingat undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang makamah konstitusi yang telah diubah terakhir dengan undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang makamah konstitusi dan peraturan makamah konstitusi nomor 1 tahun 2023 tentang majelis kehormatan makamah konstitusi memutuskan menyatakan satu hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dengan penyampaian pendapat perbeda dissenting opinion dari hakim terlapor dalam putusan makamah konstitusi nomor 90 PUU 21 Romawi tahun 2023 dua hakim terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi sepanjang terkait dugaan hakim terlapor berafiliasi dengan salah satu partai politik perserta pemilu yaitu PDI Perjuangan demikian diputus dalam rapat majelis kehormatan oleh tiga anggota majelis kehormatan yaitu Idewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota dan Yuliandri sebagai anggota pada hari Selasa tanggal 19 bulan Maret tahun 2024 dan hari Selasa tanggal 26 bulan Maret tahun 2024 dan diucapkan dalam sidang pleno majelis kehormatan makamah konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 bulan Maret tahun 2024 selesai diucapkan pukul 10 lewat 19 menit 44 detik oleh tiga anggota majelis kehormatan makamah konstitusi yaitu Idewa Gede Palguna sebagai ketua merangkap anggota Ridwan Mansur sebagai sekretaris merangkap anggota dan Yuliandri sebagai anggota yang terakhir majelis kehormatan makamah konstitusi putusan nomor 01 garis miring MKMK garis miring L garis miring 03 garis miring 2024 nomor 02 garis miring MKMK garis miring L garis miring 03 garis miring 2024 nomor 05 garis miring MKMK garis miring L garis miring 03 garis miring 2024 demi kehormatan keluhuran martabat serta